Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali ke Washington setelah melakukan perjalanan ke Minnesota. Kunjungan Biden itu guna mengadakan pembicaraan dengan sejumlah negara-negara penghasil minyak utama yang dipimpin oleh Arab Saudi. Mereka mengungkap akan kembali memotong pasokan minyak bentar lagi. Keputusan itu cukup mengejutkan dan menggarisbawahi kekhawatiran tentang kemana arah ekonomi global. Sementara itu, Rusia bergabung dengan memperpanjang pemotongannya sendiri untuk sisa tahun ini. Pemotongan minyak tersebut disebut bisa memicu meningkatnya inflasi yang menghantam Amerika Serikat dan Eropa. Langkah itu dapat membantu Rusia, namun akan mengerombankan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkap bahwa kebijakan tersebut tidak seburuk yang dipikirkan. Sementara itu, pasar di seluruh dunia menyebut lonjakan harga minyak itu akan mengancam hingga menambah tekanan inflasi. Beberapa produsen minyak di kartel minyak OPEC memutuskan untuk memangkas produksi lebih dari 1 juta barrel per hari. Minyak mentah pasokan internasional merosot di tengah ekonomi global yang melambat, yang membutuhkan lebih sedikit bahan bakar untuk perjalanan dan industri. Di sisi lain, pemangkasan pasokan minyak mentah pun mendapat respons dari beberapa pakar. Mereka menilai bahwa ekonomi maju kini diprediksi mengalami resesi lebih cepat. It was a surprise to all, I think, watchers and market followers. The swiftness of the move, the timing of the move, and the size of the move were all significant. Usually, people were waiting maybe for the next meeting of OPEC for them to take such a decision. However, they did not wait for that. And that tells you that, one, in my view, the urgency for that move is important. And I think what people will ask is why now and why did it happen so fast? And in my view, it's two main reasons. The financial crisis or the banking crisis that started in the US over the past two or three weeks and in Europe with Credit Suisse, I think has increased the possibilities of the developed economies of going into a recession faster and sooner than people have thought and maybe for longer. Sejumlah pihak menilai bahwa keputusan pengelangan produksi minyak oleh OPEC datang sebagai kejutan. Langkah Arab Saudi dan produsen minyak utama lainnya itu menjadi sebuah langkah yang dapat menaikkan harga di seluruh dunia. Keputusan itu bahkan disangkut pautkan dengan krisis perbankan di Amerika Serikat yang disebut meningkatkan peluang negara maju memasuki resesi lebih cepat dari periode lama yang telah dipengkirakan sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!